Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi bersama Ika Saya Yakti Di video saya kali ini Saya mau menghias tumpeng Tumpeng kemerdekaan Untuk acara 17 Agustus Tumpengnya itu sangat sederhana Seperti apa Cara menghiasnya Ikuti terus videonya sampai selesai Ini ya teman-teman Ini sudah saya siapkan Tampah Ini Sudah saya lapisi Menggunakan daun pisang Dan juga sudah Saya kasih Hiasan daun pisangnya Tapi ini tidak saya rekam Tadi sebenarnya itu bikinnya Sangat mudah Tapi tadi Tidak sempat kerekam Terus ini Saya mencetak nasinya itu Pakai loyang Karena saya tidak punya Cetakan yang buat tumpeng Ya teman-teman Pokoknya ini Tumpengnya ini Sangat-sangat sederhana Dan menggunakan Laku seadanya Dan juga Alat-alat Seadanya di rumah Ya teman-teman Yang penting jadi Ini bukan untuk Perlombaan sih teman-teman Ini kemarin itu bikin Bikin itu untuk Acara 17 Agustusan Atau Kalau tempat saya Namanya itu Apa ya Bancaan atau Terakatan malam 17 Agustusan Ya teman-teman Jadi ini Seadanya di rumah Karena Di kampung Di tempat saya itu Jauh Jauh Dari Apa ya Jauh Kalau mau beli Alat-alat apa itu Saya belum tahu Tempatnya yang lengkap Jadinya ya Pakai alat seadanya Yang penting Bisa jadi Teman-teman Oke Ini nasinya Setelah Saya Masukkan Ke dalam Loyang Loyangnya Ini loyang Bulu Atau yang Cetakan Bulu Itu ya teman-teman Yang penting Jadi Ini kita Umpahkan Kalau sudah Kita Rapikan Seperti ini Terus Tengahnya Yang bolong Ini Atau ya teman-teman Dikasih Nasi lagi Nanti Biar Itu Nanti Biar Tengahnya Itu Tidak Bolong Sebenarnya Kalau ada Cetakan Bolu Yang Tengahnya Tidak Bolong Tapi Di rumah Saya Adanya Ini Pokoknya Ini Alatnya Seadanya Semua Seadanya Menata Nasi Tumpeng Itu Sebenarnya Mudah Saja Ini Siapif Sendiri Mau Dikasih Seperti Apa Mau Dia Seperti Apa Karena Nasi Unik Ini Sudah Menjadi Tradisi Ya teman-teman Untuk Acara Bancaan Atau Acara Menyambut 17 Agustus Seperti ini Biasanya Banyak Yang Bikin Nasi Kuning Terus Ini Atasnya Ini Saya Kasih Cetakannya Tadi Pakai Mangkok Ya teman-teman Pakai Mangkok Nasi Itu Pakai Mangkok Sup Itu Makanya Tidak Terlalu Besar Terus Yang Kerucuk Ini Kita Bikin Dari Daun Pisang Juga Pokoknya Semuanya Itu Alakadarnya Pokoknya Kita Susun Susun Terus Kita Tambahkan Juga Selada Selada Kasih Selada Air Kita Tata Seladanya Ini Melingkari Nasi Atau Kita Taruh Di Samping Sampingnya Nasi Samping Kita Taruh Semuanya Sampai Atas Setelah itu Nanti Akan Kita Susun Juga Lauk Pauk Nya Teman Teman Lauk Pauk Nya Itu Ini Juga Seadanya Pokoknya Semuanya Itu Seadanya Sangat Sederhana Ya Teman Teman Ada Mie goreng Ada Tempe Kering Ada Juga Perketin Terus Apalagi Terus Ada Juga Urap Pokoknya Semuanya Ini Yang Ada Lauk Ini Yang Ada Di Warung Dekat Rumah Saja Karena Di tempat Saya Ini Jauh Dari Pasar Juga Jauh Jadi Yang Penting Bikin Ya Teman Oke Seperti Ini Sudah Kita Taruh Semua Lauk Pauk Pokoknya Lauk Pauk Sesuai Selera Teman Teman Kalau Ada Lauk Yang Teman Teman Suka Apa Dinasukan Semuanya Ini Teman Teman Ini Yang Saya Kepang Itu Kacang Panjang Terus Dia Juga Dengan Timun Kita Bikin Seperti Bunga Terus Wortel Juga Ya Teman Teman Dan Topinya Itu Kita Bikin Juga Dari Dalam Kita Pokoknya Itu Sangat Sederhana Apa Adanya Lauk Selamat Mencoba Ya Teman Selamat Mencoba Selamat Selamat Hari 17an Kemerdekaan Agustus Bikin Ngomongnya Kembali Selamat Merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia Yang Ke 77 Terima Kasih Teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima